halo halo gimana kebar kalian hari ini sobat awemanwa mengadari dirinya hanya dijadikan murid luar jangpia-pia pun sangat besar dia pikir dengan dia mengikuti nya ke sepe abadi cio cio akan mencintainya meski begitu cio tak menyerah karena selama dia tinggal cepat atau lambat cio cio akan menyerah kepada jangpia-pia sementara itu jangpia khawatir dan ingin jang-an-an untuk mencenguk bia-pia disukai murta namun jang-an-an memilih ketinggal karena seseorang akan datang Hai karena sementara lagi akan ada kejadian yang tidak layak nonton oleh anak-anak jang-an-an pun memanggil littleingsu dan memintanya untuk menghindar Hai namun littleingsu itu berkata dia telah hidup selama ribuan tahun dan dia sudah melihat hal apa saja namun an-an berpikir dengan wajah polosnya mungkin dia belum pernah melihat hal itu untuk membuktikan ucapan littleingsu an-an pun mengekati littleingsu namun hal yang tak disuka terjadi littleingsu ketakutan an-an dan saat dia mundur tiba-tiba saja dia menginjak manik-manik yang menjadi rumahnya dan menabrak tubuh an-an-an pun bertanya apakah littleingsu baik-baik saja namun semakin dekat an-an kepada littleingsu semakin salah pula tingkah pula dirinya littleingsu pun memisan dan jatuh pingsan an-an pun membawa littleingsu ke dalam kamar dan membiarkannya istirahat siapa pun berpikir apa dia tidak terlalu membantakan littleingsu an-an pun menjawab bagaimanapun juga dia masihlah anak-anak siapa pun membalas anak-anak macam apa yang bisa hidup selama ribuan tahun saat ingin kembali tiba-tiba saja orang mencekam memasuki kamar tempat littleingsu beristirahat rupanya seseorang yang ditunggu-tunggu oleh jang an-an datang juga dia pun tidak sabar untuk bertarung dengan oyang su yang mana seseorang yang telah membuat bos menderita di kehidupan yang dulu bagaimanakan nasib oyang su setelah jang an-an telah menanti kedatangannya mari saksikan di pikir berikut Suprem AI Sistem yang bertang 58 ini sangatriel Feng Shinto publik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton